Hai hari ini kita akan membahas materi instalasi kontrol panel hosting menggunakan ajnti di Debian 9 ya kali ini kita menggunakan Debian 9 kita mencoba instalasi ajnti di sini sudah saya buatkan langkahnya supaya bisa lebih mudah langsung aja kita buka virtualbox nya ya disini sudah ada Master Debian saya buat sengaja kalau untuk install-install saya cloning dulu Hai kita cloning untuk Master Debian nya kita bikin namanya dev agnti ya karena kita mau install ala ajnti biar gampangnya kita klon hai oke sudah berjalan ya settingannya saya bikin standar netfokus saya bikin net supaya saya bisa mengikuti settingan dari host nya karena saya mau connect internet oke kita jalankan debian nya kita buka debian nya ya saya buatkan langkah-langkahnya kita tunggu sampai login oke kita login blogger root oke kita cek awalnya adalah kita cek koneksi internetnya nah disini harusnya langsung terkoneksi karena saya not oke bisa koneksi karena kita mau update ya kita mau update repository nya supaya nanti semua yang kita butuhkan bisa terinstall nah kita bikinin kita ambil repository dari kartu lo Surabaya ya ya kita buka search listnya nano slash intc apt source list ya kita tag yang lain supaya tidak terbaca oke kita masukkan file-nya file-nya http kartu lo SP data utama ya silahkan ya repository nya menggunakan apaget terserah mau kebo file SM kaming UI boleh kondripe 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 non free kondripe 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 kartu lo SP data utama .net .id debian stretch kondripe 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 biar tidak capek kita kondripe kita setelah kondripe kondripe kondiri kondripe kondripe do kondripe 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 kaitan penulisannya supaya tidak salah ya straight update kalau sudah kita simpan ctrl O, ctrl E kita coba update oke, apt update ini berjalan kita tunggu 87 paket can be upgrade sudah ada 87 paket bisa di upgrade sekarang kita install ctrl nya karena kita mau gunakan nanti untuk download installer agente kita install ctrl apt total call yes jalan oke, turn nya sudah terinstall dilanjut kita install installer agente nya alamat nya disini ini script script nih jadi nanti tinggal berjalan langsung bisa dieksekusi oke kalau mau lihat kita coba copy script nya seperti apa sih ini dia script nya ini langkah nya jadi panjang berarti lama nih nanti oke kita coba jalankan group https row github user content dot com agente agente master script script oke kita lihat script install.sh 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 begin dash kita brush ya ya kelihatan hash min s min oke perjalan perjalan ini bisa dilihat langkah nya nih kita sudah sampai poin nomor 4 hanya ada 5 langkah yang dibuat dari sini tidak susah kita tunggu saja memang banyak tadi yang di download ya setah yang di yang di Hai miskrip yang jalankan Hai untuk agi inti hai 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 Oke terakhir tampilannya seperti ini komplit Hai agenti will be listening at http port 8000 login with your good password and under the user kalau sudah sampai sini tampilannya berarti sudah selesai kita tunggu masih berjalan hai 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 sebanyak nanti yang di-download kalau dilihat dari script yang tadi Hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah sampai tahap setup. Sebentar lagi. Oke. Untuk panel plug in. Oke, sudah sampai tahap. Okay, so I'm going to build Okay, so I'm going to build Okay, complete Ya, sama tadi Complete agency will be listening at HTTP port 8000 Nah, disini Kita sudah bisa Sebelum Kita masuk Di browsernya Kita Harus Tahu dulu IPnya Di debian kita Kita cek IP addressnya Karena ini NAT Saya ubah dulu Jadi wireless Network Saya mimpi mungkin static Kita bikin static Kalau tadi NAT Kita Nggak dapet IPnya Kita bikin static saja Ano Slash Etc Network Interface Auto NB OS 3 Inage static Saya kasih IP ISP Supaya bisa Connect ke internet juga Bisa Connect ke host juga 100 1.25 Masih 25 25 25 25 6 Sekali Kita pakai Key to ini 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 Okay Network Install Kita ini Kita sudah dapat IPnya 1.9 100.22 Kita coba Dari host Apakah bisa Nge-Pink IP Config Kita lihat IP Hostnya 100.6 Di wireless LAN Wifi Kita coba Ping 192 108 100.22 Oke Kita bisa gunakan Sekarang buka Browsernya Kita buka Di HTTP 192 168 100.22 Portnya 8000 Sorry HTTP Oke Darah Argentinnya Sudah bisa terbuka Kita coba Masuk Route Passwordnya Kita masukkan Oke Kita sudah bisa Meremot Debian Kita Menggunakan Kontrol Panel Hosting Yang namanya Argentin Nanti Banyak yang kita Bisa coba Bisa nanti Kita buka Tutorial Menggunakan Webmin Isp.config Ehcp Boleh Kita lihat Nanti Ya Untuk materi Ini hanya Materi Menginstall Agenty Kita lihat Ini file Managernya Isinya ini Directory Yang ada di Debian Kita Pad Buat Edit Nanti File File Yang ada Di Debian Kita Terminal Buat Masuk ke Terminal Sama Kita bisa Lihat Ini yang ada Di Debian Kita Sama Oke Sekian Materi Selamat Penjabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh